Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan editing dan manipulasi video dengan menggunakan shortcut Pada kesempatan sebelumnya Anda sudah mempelajari cara manipulasi video dengan menggunakan efek green screen Pada sebuah video dengan menggunakan latar belakang gambar Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan manipulasi efek green screen dengan menggunakan shortcut Namun pada kali ini kita akan menggunakan background video Bagaimana cara melakukannya langsung saja kita jumpa kembali Seperti biasa masuk ke dalam shortcut kemudian kasih nama projectnya Kemudian pilih video mode sesuai dengan kebutuhan Kemudian klik start dan kemudian kita mulai memasang green screen Kita open file kita ambil video yang ada green screen nya Ini seperti ini Ini videonya Oke kemudian kita masuk ke dalam Add video track Kita buat track 1 Dan kemudian kita masukkan videonya ke dalam timeline Dan kemudian kita tambahkan 1 track video lagi Seperti ini Video track 1 adalah untuk Video dengan green screen Dan kemudian track 2 adalah untuk video dengan background nya Jadi video background Pada pelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari cara pemasangan green screen dengan menggunakan background gambar Sekarang akan menggunakan background video Oke Cara kerjanya sebetulnya sama Hanya yang satu pakai gambar yang satu pakai video Kita open file kita ambil dulu videonya Ini dia videonya Kemudian selanjutnya kita open Dan kemudian seperti biasa kita tarik ke dalam timeline dan kemudian Dan kita majukan kita pentokkan ya Agar durasi video sama kita potong dulu video yang green screen nya Karena video green screen nya dia lebih apa istilahnya lebih Lebih panjang durasi Lebih panjang durasi nya Kita potong agar biasa dengan video background nya Atau video background nya bisa Anda panjangkan nanti Silahkan sesuaikan saja dengan kebutan anda Oke kita split dulu Kemudian kita buang hasil yang tidak dipakai Kita coba play sebentar Kita coba play sebentar Di sini ya Kemudian klik kanan mouse Klik property Kemudian klik filter Kemudian klik plus Dan kemudian klik video Di sini Dan kemudian cari chroma key advance dan chroma key simple Di dalam shortcut ada dua chroma key Di sini kita akan gunakan yang simple Nanti anda bisa otak atik Di yang advance juga ya Kira-kira prinsipnya kurang lebih sama Hanya kalau di advance Advance penyatingannya lebih banyak Kita akan gunakan yang simple Klik di sini Kemudian selanjutnya kita klik yang ini Kita pilih color di green screen ini Oke nah dia sudah hilang ya kan Jadi background nya kelihatan Dan kemudian ini kita majukan dulu Kita klik preview dulu Sebentar Oke kira-kira kurang lebih seperti itu Kita otak atik sedikit di distance nya sini Agar dia lebih terlihat lebih natural Oke Segini kira-kira kurang lebih kita play lagi Kita play lagi coba Oke Oke kira-kira kurang lebih seperti ini ya Nanti anda otak atik ya Distance nya sesuai dengan kebutuhan video anda Dan selesai sudah anda memasang green screen dengan menggunakan video Demikian tadi cara menggunakan shortcut untuk melakukan efek manipulasi green screen pada sebuah video Bagi anda yang masih membutuhkan panduan terkait cara editing dan manipulasi video silahkan anda subscribe ke dalam simple channel ini Dan setelah anda subscribe jangan lupa juga untuk menekan tanda loncengnya agar ketika ada video baru yang di upload oleh simple channel anda bisa mendapatkan notifikasinya Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa kembali di dalam video video berikutnya Hmm 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 Terima kasih.